U equals U dong biar mengurangi stigma. Oke, jawaban kami seperti ini. Apa artinya U equals U? U equals U singkatan dari undetectable equals untransmitable. Yang artinya tidak terdeteksi sama dengan tidak dapat menularkan. U equals U adalah kampanye yang menjelaskan bagaimana penularan HIV secara seksual dapat dihentikan. Ketika kamu hidup dengan HIV dan menjalani pengobatan yang efektif, Pengobatan yang kamu jalani itu dapat menurunkan tingkat jumlah HIV di dalam darah. Tingkat HIV di dalam darah disebut viral load. Ketika tingkat viral load menjadi sangat rendah hingga di bawah 40 kopi per mililiter darah, maka hal itu disebut sebagai viral load yang tidak terdeteksi. Dalam istilah medis dikenal sebagai jumlah virus yang tersupresi. Pada tahap virus di dalam tubuh yang tersupresi ini, maka HIV tidak dapat ditularkan secara seksual. Bukti ilmiah ini dikumpulkan dari beberapa penelitian. Studi tersebut melibatkan ribuan pasangan heteroseksual dan gay. Terdiri dari satu pasangan yang memiliki HIV dan pasangannya tidak memiliki HIV. Selama penelitian, para peneliti menemukan bahwa tidak ada satupun penularan HIV yang terjadi dari pasangan HIV positif yang memiliki viral load yang tidak terdeteksi. Ketika seseorang tidak terdeteksi, bukan berarti kondom tidak dibutuhkan lagi loh ya. Kondom tetap dibutuhkan untuk mencegah infeksi seksual lainnya, terutama pada kegiatan seksual rekreasi. Penting untuk diingat bahwa pengobatan HIV hanya akan melindungi pasangan dari HIV yang ada di dalam tubuh, namun tidak melindungi mereka atau kamu dari infeksi menular seksual lainnya. Untuk alasan ini, pemeriksaan kesehatan seksual secara teratur sangat dianjurkan. Menggunakan kondom juga akan membantu mencegah IMS. Viral load yang tidak terdeteksi juga penting untuk pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Jika orang dengan HIV mempertahankan viral load mereka tetap tidak terdeteksi selama kehamilan, resiko penularan HIV ke bayi hanya 0,1% atau 1 dari 1000. Selama menyusui viral load yang tidak terdeteksi sangat mengurangi resiko penularan HIV. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan ini, Jika kamu menggunakan narkoba suntikan dan berbagi jarum suntik atau peralatan lainnya, memiliki viral load yang tidak terdeteksi sangat mengurangi resiko penularan HIV. Tapi tidak begitu jelas seberapa besar kemungkinan resikonya. Viral load yang tidak terdeteksi akan mencegah orang dengan HIV menularkan HIV selama seks oral, seks vaginal, dan seks anal. Namun penggunaan kondom masih diperlukan untuk mencegah penularan infeksi seksual lainnya. Jadi tetap saja kamu butuh kondom untuk mencegah infeksi menular seksual lain, walau kamu memiliki viral load yang tidak terdeteksi ya.